BTTH, caput tangan. Namun, plan Hun bisa dianggap sangat kejam kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi putus asa di hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat jantung seseorang dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang berkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa itu begitu Huntian dikeluar dari retretnya, tidak seorang pun di dunia ini akan mampu menghentikannya. Seluruh daratan ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputus asaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak kedinginan. Markas Sky Mansion Alliance. Banyak tokoh berdiri di panggung yang tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah menembus langit. Aura Huntian di menjadi semakin kuat. Aku dapat merasakan bahwa itu dia akan berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sejenak sebelum Zukun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Jangan bilang bahwa itu kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam penyiksaan terhadap temperamennya yang agak berapi-api. Formasi telah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah yang cukup untuk memberi kita masalah. Tidak perlu bahkan berbicara tentang pengisian di dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Huntian di. Bu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Huntian di bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin dapat mempertahankan tubuhnya untuk sementara. Itu hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tangan semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kurang perlu berbicara tentang yang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi dengan konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai saling bertarung untuk menempati posisi aman. Yuan Jin menghela nafas pelan. Ini sampah yang tidak berguna. Saat itu, mereka hanya diam di samping ketika kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang untuk mencari perlindungan kami. Lei Ying menangis marah. Semua orang tersenyum pahit, di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara tentara aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki harapan. Bu Yuan menarik perhatiannya. Tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya telah mengingat kembali harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di dalam mata mereka. Memang, mereka masih memiliki harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Xiao Yan akan berhasil menerima warisan dewa kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, Central Plains ini akan benar-benar selesai. Gambaran pria muda kurus melayang di pikirannya saat Bu Yuan berbicara lembut. Namun, aku benar-benar percaya bahwa itu dia akan menunjukkan kepada kita keajaiban. Secara alami adalah yang terbaik jika itu masalahnya. Sepertinya kata-kata Bu Yuan itu menular. Kelompok tegang awalnya sedikit santai. Senyum muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah kengerian dan keputusasaan dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan seperti itu sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. Tiga bulan, empat bulan, lima bulan, setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan serius. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, bahkan sinar matahari mengalami kesulitan menembus peningkatan jumlah cahaya darah menyapu langit selama periode waktu ini. Lonjakan setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma berdarah yang naik ke langit. Namun, dengan semakin banyak orang mengerumuni pertahanan penghalang yang telah ditempatkan Sky Mansion Alliance, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghancurkan penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu yang kuat dalam aliansi ini. Oleh karena itu, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah dibebankan ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Bagaimanapun, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Setelah penghalang pertahanan ini rusak, mereka akan menjadi anggota mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar lainnya. Awan darah hanya menutupi setengah dari dataran tengah selama waktu setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan dahsyat dari lautan darah menjadi semakin menakutkan dengan aliran waktu. Pada bulan ketujuh setelah formasi menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya mengungkapkan beberapa riak. Lautan darah bergejolak. Pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan naik dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti setan menyebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat orang mabuk. Mata manusia yang tertutup rapat perlahan dibuka. Warna merah yang mengisi itu menyebabkan gelombang besar naik di dalam lautan darah. Jatuh. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi ketika dia membuka matanya. Sosok manusia yang ditutupi oleh api hitam muncul. Para warga keturunan dari klan Ling, Si, dan Yao semuanya telah dilemparkan ke kolam darah. 60 hingga 70 persen dari warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, ini telah menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api nikmat menyembah menatap sosok manusia, yang rambutnya berubah menjadi warna darah, dan kata. Mata darah Hun Tiandi sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke nihiliti devouring flame. Api hitam di mata nutiliti devouring flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara lemah, apa masalahnya? Sepertinya ada sesuatu yang ekstra bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh, api hitam di dalam mata nihiliti devouring flame layu dengan intens. Hun Tiandi penuh senyum. Tangannya tiba-tiba meluas ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraih dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai mengocok. Selanjutnya, jejak cahaya hitam teraglomerasi di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuh aku, benih yang melahap kemungkinan akan ditanam tepat. Hun Tiandi tersenyum saat dia melihat gugusan nyala api hitam. Setelah itu, ia menghadapi nihiliti devouring flame dan berkata, Sepertinya kamu tidak setia kepada aku. Kamu telah memaksa aku melakukan ini. Petik 1. Cahaya sengit tiba-tiba melesat keluar dari mata nutiliti devouring flame. Kedua tangannya tiba-tiba ditekan di lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah itu, lautan darah berfluktuasi. Api hitam yang tak ada habisnya menyebar darinya dan dengan ganas meletus menuju Hun Tiandi. Menyerang. Denihiliti devouring flame tiba-tiba menjerit keras ketika nihiliti devouring flame menyerang. Orang bisa melihat ruang sekitarnya berfluktuasi. Puluhan tokoh muncul. Mereka ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat dikumpulkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu telah diam-diam bersekongkol selama tahun-tahun ini. Sesepuh ini benar-benar dikuasai oleh kamu. Hup Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat angka-angka yang sudah dikenal ini. Hun, lupakan para tetua ini. Sebagian besar anggota Klan Hun memiliki segaris darah yang telah aku tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu aku tidak siap? Dengan hanya memikirkan milikku, Klan Hun kamu akan menderita kerugian serius. Nihiliti devouring flame tertawa dingin. Awalnya, aku tidak akan menukik dengan ini. Namun, kamu sebenarnya berencana untuk membunuh aku. Kamu tidak bisa menyalahkan aku karena bertindak lebih dulu. Petik 1 Menderita kerugian serius. Petik 1 Hun Tiandi menggelengkan kepalanya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama berada di sekitar aku, Klan Hun tidak akan pernah berakhir menderita kerugian serius. Petik 1 Diri kamu saat ini juga dapat melupakan perjuangan aku. Itu hanya bunuh diri. Petik 1 Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari teratai darah. Dia tertawa keras ke langit. Mulutnya melebar segera dan kekuatan hisap meletus. Arai api hitam yang menyelimutinya berubah menjadi garis api yang ditelannya. Sebuah aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak ada habisnya ini. Bang 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 Petik 1 Lautan darah di bawah lusinan tetua dari Klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung-gelembung darah. Gelembung-gelembung darah itu menyusut hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam. Tubuh mereka meledak menjadi serpihan darah yang bergabung ke lautan darah. Para ahli dari Klan Hun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka dibunuh secara langsung oleh Hun Tiandi. Kamu telah berhasil. Petik 1 The Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena sok setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Aku telah berhasil selama setengah bulan dan aku hanya menunggu kamu. Hun Tiandi mengjilat bibir merahnya yang cerah. Telapak tangannya ditujukan pada Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada aku karena berhasil menjadi dou di elit pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan aku esensi nyala kamu. Petik 1 Hun Tiandi Kehidupan anggota Klan-Klan Hun dapat diambil oleh aku hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak setelah mendengar ini. Dia memutar kepalanya dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, Kamu telah bersama aku untuk waktu yang lama. Jangan bilang kalau kamu tidak menyadari karakterku. Petik 1 Denihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar harga apapun untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh Klan Hun. Datanglah kemari. Sama seperti Nihility Devouring Flame yang telah memahami ini dan berencana melarikan diri. Bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa itu tubuhnya tidak dapat bergerak lama. Meledak. Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut membidik dan mengepalkan tangannya di Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang meresap ke langit saat ia dengan ganas melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang melarikan diri. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan hisapnya meletus. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. Kekuatan kamu saat ini seperti seekor semut di mata aku. Hun Tiandi dengan elegan mengusap ujung mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi mereka yang bermasalah. Mata Hun Tiandi terlempar ke tanah. Senyum aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara, yang mengandung blutir Stinesta berujung bergema di atas Central Plains dengan cara yang luas dan kuat. Terima kasih.